Intro Halo selamat datang kembali di channel Removie Dan buat yang baru pertama kali berkunjung Mimin ucapkan selamat bergabung Mantap Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Feral tahun 2017 Oke segera siapkan cemilan Minuman panas atau dingin Manis atau tawar Dan langsung saja So kita buka pintu teaternya Intro Suatu hari seorang wanita yang terluka Seperti akibat serangan hewan Terikat di atas sebuah ranjang Dan di dekat dia ada seorang pria yang membawa senjata Sejurus kemudian wanita yang awalnya diam tak bernafas ini Tiba-tiba berteriak dan mencoba untuk melepaskan diri Dari cahaya lampu terlihat mata sang wanita yang berubah kuning Akibat dia semakin meronta-ronta Maka pria ini pun terpaksa melepaskan sebuah timah panas Beberapa tahun berlalu pada suatu akhir pekan Enam orang mahasiswa melakukan perjalanan di dalam hutan perbukitan Menuju sebuah danau Untuk menghabiskan libur akhir pekan tersebut Akibat hari sudah sore Maka mereka memutuskan untuk beristirahat Dan membangun tiga buah tenda Pada malam hari mereka pun menikmati minuman di dekat sebuah piunggun Enam orang ini antara lain pasangan kekasih bernama Matt dan Prien Pasangan kekasih bernama Jessie dan Gina Serta pasangan sejenis bernama Jules dan Alice Lima orang di antara mereka adalah mahasiswa kedokteran Sedangkan Jules adalah mahasiswi sejarah Di tengah obrolan tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dari tengah hutan Sehingga mulai berasumsi suara itu berasal dari seekor hewan buas Namun mereka berusaha tetap tenang dan menganggap hewan lebih takut kepada manusia daripada sebaliknya Di dalam tenda Jules mengungkapkan rasa cemburu dia terhadap Prien yang dirasa bisa merebut Alice dari dia Tapi Alice meyakinkan kalau dia dan Prien hanya berteman Lagipula Prien telah berpacaran dengan Matt Alice bahkan lebih mengkhawatirkan bagaimana cara dia menjelaskan mengenai hubungan mereka kepada sang ayah Di tenda lain Jesse menyampaikan rasa kecewa dia terhadap Gina yang mengundang Alice ikut Padahal Gina tahu dia dan Alice adalah mantan kekasih Dalam hatinya Jesse masih memiliki rasa terhadap Alice Sehingga menjadi cemburu mengetahui Alice berpacaran dengan Jules Namun menurut Gina Alice sekarang adalah seorang lesbi Di tenda lain lagi Matt memberikan sebuah cincin tunangan kepada Prien Yang tentu saja membuat Prien sangat bahagia Setelah memberikan cincin itu Matt memohon izin untuk buang air kecil Ketika tengah buang air kecil Matt beberapa kali mendengar suara langkah di hutan Benar saja mana kalah akan kembali Matt melihat seorang manusia yang merangkak dalam gelap Tapi mengeluarkan suara seperti hewan buas Lalu secara mengejutkan sosok manusia tersebut menerkam dan mencabik-cabik dia dengan ganas Sementara itu Prien yang merasa kepergian Matt terlalu lama memutuskan untuk mencari dia Cukup jauh dari tenda akhirnya Prien melihat seseorang tengah memubang tubuh Matt Melihat penampilan orang itu sontak Prien bergegas kabur Malang orang misterius tersebut mengejar dan dengan cepat menerkam dia Mendengar ceritan Prien maka rekan lain pun berhamburan keluar dari tenda menuju alsal suara Mendapati Prien terkeletak bersimbah darah dengan luka seperti bekas serangan hewan Mereka pun menjadi sangat terkejut Beruntung Prien masih hidup Tidak jauh dari situ mereka lebih terkejut lagi menemukan tubuh Matt dalam kondisi sangat mengenaskan Akibat hal ini terpaksa mereka meninggalkan tubuh Matt namun membopong Prien ke tenda Lantaran malam sudah larut Alice memutuskan untuk merawat Prien di tenda Sementara di hutan tiba-tiba tubuh Matt kembali bangkit Kesokan pagi mereka didatangi oleh seorang pria bernama Talbot Talbot memberitahu kalau disana tidak ada jaringan telpon untuk meminta bantuan Bahkan rumah terdekat sekali pun berjarak 50 mil dari situ Dengan pengalaman hidup di hutan ini selama 6 tahun Talbot berpendapat rekan mereka diserang oleh seekor beruang Oleh karenanya Talbot mengajak mereka ke pondok untuk merawat salah satu rekan mereka yang terluka Pada siang hari Jesse mencoba mengajak Alice pergi mencari bantuan Dikarenakan Alice menolak Jules menawarkan diri untuk menemani Jesse Hal ini tentu saja membuat Jesse kecewa karena dia ingin menghabiskan waktu bersama Alice Setelah Talbot menunjukkan arah yang harus dituju Akhirnya dengan sangat terpaksa Jesse pergi bersama Jules Sekepergian mereka Gina menemani Brian sedangkan Alice dan Talbot mencoba mendatangi tubuh Matt Sayang mereka hanya menemukan bekas darah Melihat itu Talbot kembali membuat asumsi bahwa yang menyerang Matt bukanlah seekor beruang Melainkan seekor singa gunung Dengan alasan beruang biasanya meninggalkan bangkai sedangkan singa gunung akan menyembunyikan sisa buruan mereka Dalam perjalanan Jesse dan Jules merasa heran melihat seekor tikus yang tergantung Tapi dikarenakan Jesse yang selalu menanggapi ucapan dia dengan dingin Jules menjadi sadar Jesse tidak menyukai dia Rasa cemburu ini bahkan membuat mereka bertengkar Hingga dengan emosi Jules mendorong Jesse Malang tanpa mereka duga kaki Jesse terkena sebuah jebakan Akibat hal ini dengan panik mereka mencoba membuka jebakan itu Sayang jebakan tersebut tidak bisa dibuka secara paksa Dan justru membuat Jesse semakin kesakitan Oleh sebab itu Jesse memerintahkan Jules bergegas kembali ke pondok untuk meminta bantuan yang lain Di pondok Alice yang menemani Brian mendapati rambut Brian rontok Sehingga memberitahu kondisi Brian yang semakin parah Mendengar itu Talbot berkata Brian sedang sekarat Sayang dia tidak melanjutkan kalimat tersebut dan meminta mereka beristirahat Sehingga membuat Jesse merasa curiga Begitu hari mulai gelap Jules kehilangan arah untuk kembali ke pondok Bersama dengan itu dia mendengar suara dari balik pepohonan Oleh karenanya dengan cepat Jules mematikan lampu ponsel dan mencari tempat bersembunyi Dari tempat dia bersembunyi Jules sangat terkejut melihat seseorang yang merangkak dengan suara seperti hewan buas Tidak memiliki pilihan lain akhirnya Jules memutuskan berlindung dibalik sebuah batang pohon yang tumbang Dimana sesaat kemudian sosok mengerikan itu datang Beruntung sosok yang tidak dapat mencium aroma tubuh Jules ini kemudian pergi Kesempatan itu segera Jules gunakan untuk pergi mencari jalan menuju ke pondok Di pondok Alice terbangun dan sempat melihat sekelebat bayangan memasuki kamar Brian Dengan rasa curiga Alice mengambil senjata Talbot dan mencoba memeriksa Melihat Talbot yang akan menyutik Brian dengan cepat Alice menghentikan dia Namun Talbot berdali akan memberikan antibiotik Lantaran tidak mengindahkan peringatan dia terpaksa Alice harus melepaskan timah panas ke arah Talbot Kendati demikian Alice tetap merawat luka Talbot Ketika mendengar suara di luar pondok Alice memutuskan untuk memeriksa Alice lantas melihat seseorang merangkak memandang ke arah dia dari kejauhan Pada waktu yang sama di dalam Talbot siuman dan memberitahu Kalau Brian terinfeksi virus yang akan menyebabkan dia mati Namun berikutnya akan berubah menjadi sesuatu yang mengerikan Sehingga memaksa agar segera menanamkan timah panas ke batok Brian Akibat sikap kasar Talbot akhirnya secara refleks Gina menembakkan senjata Mendengar itu Alice bergegas kembali ke dalam tapi bertabrakan dengan Talbot yang keluar Melihatnya Alice memutuskan untuk membiarkan Talbot kabur Begitu masuk tidak sengaja Alice menginjak sesuatu di lantai Saat diperiksa rupanya terdapat sebuah ruang bawah tanah Penasaran dengan apa yang ada di bawah mereka pun mencoba turun Di ruang bawah tanah ini mereka menemukan sejumlah bahan kimia termasuk obat bius kuda Di sini juga ada sebuah ranjang dengan beberapa borgol Sehingga Gina mengira Talbot adalah seorang pembunuh berantai Tidak berselang lama suara ketukan pintu mengejutkan mereka Untuk itu Jayce bergegas naik memeriksa Sampai di atas ternyata dia mendengar suara Jules sehingga segera membuka pintu Dimana Jules masuk dengan sangat ketakutan Setelah Jules menceritakan tentang apa yang mereka alami Gina berniat untuk menolong Jayce Tapi Alice menyarankan agar mereka menunggu sampai matahari terbit Karena akan menjadi sia-sia jika akhirnya mereka tersesat Atau bertemu dengan makhluk mengerikan yang diceritakan oleh Jules Tanpa mereka ketahui di hutan Jayce didatangi oleh satu makhluk mengerikan Melihat pakaian yang dikenakan Jayce menyadari kalau makhluk ini adalah Matt Nas Matt yang sebelumnya bangkit dari kematian dan sudah berubah ini Langsung menghabisi Jayce Kesokan pagi Alice dan Jules memutuskan pergi menolong Jayce Sedangkan Gina diminta untuk menemani Brian Alice berjanji akan kembali sebelum gelap Dan lagi-lagi Alice merekomendasikan untuk mencari bantuan pada pagi berikutnya Sepeninggalan mereka gigi Brian tiba-tiba terlepas Hal ini tentu saja membuat Gina semakin ketakutan Mengingat perkataan Talbot mengenai virus yang akan membunuh Serta mengubah Gina menjadi sesuatu yang mengerikan Di hutan Jules dan Alice menemukan Jayce sudah tergeletak Sehingga Jules merasa sangat bersalah Namun setelah memeriksa mata Jayce yang berubah kuning Serta nanti dia yang masih bertenyut Alice berpendapat Jayce masih hidup meski tidak bernafas Untuk itu mereka bergegas membuka jebakan di kaki Jayce Menggunakan alat yang dibawa Alice Kemudian membopong tubuh Jayce kembali ke pondok Singkat waktu pada sore hari Alice dan Jules sampai ke pondok Melihat kondisi Jayce sontak membuat Gina sangat bersedih Setelah membawa tubuh Jayce ke pondok Alice berkata Jayce seperti mengalami koma Dan tidak responsif terhadap cahaya Menurut dia Jayce tertular virus dari gigitan atau cakaran hewan terinfeksi Hanya saja lagi-lagi Alice menyarankan agar pergi ke esokan pagi Di malam hari Alice dan Jules tertidur akibat kelelahan Selang beberapa saat terlihat sepasang kaki memasuki pondok Lalu mengambil senjata dari tangan Jules Kemudian secara perlahan menodong Alice yang langsung terbangun Sedangkan di kamar Gina yang tertidur di sisi Jayce tidak menyadari Jayce kembali bangkit Di luar kamar ternyata yang datang adalah Talbot Bersama dengan itu Jules terbangun dan secara perlahan mengambil sebilah pisau Di dalam kamar akhirnya Gina terbangun dan mendapati Jayce sudah tidak ada di sisi dia Pada ruangan ini Gina menemukan sebuah gigi serta rambut Jayce yang berhampuran Sehingga teringat akan gigi Brian yang juga terlepas sebelumnya Lantas Gina begitu tersentak melihat Jayce yang sudah berubah dan langsung menyerang dia Mendengar ceritan Gina alih-alih menolong mereka justru terlebih dahulu menyerang Talbot Setelah Jules berhasil menumbangkan Talbot barulah Alice memasuki kamar Malang kedatangan Alice sudah terlambat dimana dengan cepat makhluk tadi gabur mendobrak jendela Setelah merawat Gina Alice memaksa Talbot menjelaskan apa yang menyebabkan Jayce menjadi seperti makhluk tadi Alhasil Talbot menceritakan bahwa 8 tahun silam Dia bersama istri, anak, menantu dan seorang cucu datang ke tempat ini untuk berlibur Kala itu anak dia yang bernama Ben pergi keluar mencari kayu bakar Tapi diserang oleh sesuatu hingga kehabisan darah dan tewas Hanya saja di malam hari Ben tiba-tiba bangkit menyerang mereka Yang menyebabkan semua anggota keluarganya berubah seperti Ben Akibat hal itulah Talbot harus menghabisi istri menantu serta cucu dia sendiri Sejak kejadian itu Talbot telah berusaha merantai Ben di ruang bawah tanah Dan membius dia agar tidak melukai siapapun Serta mempelajari dengan niat menemukan obat Malang Ben berhasil meloloskan diri Menurut Talbot, Ben terinfeksi virus viral yang sejenis dengan rabies hanya jauh lebih buruk Awalnya virus akan menyebar melalui pembawa Dan menyerang sistem sarap pusat hingga menyebabkan korbannya mati Tapi bila korban tidak terbunuh saat terjadi serangan Maka akan mati oleh virus itu sendiri Sayang fase berikutnya dari virus adalah membangkitkan tubuh orang yang telah mati Layaknya sesosok zombie Mendengar itu tentu saja Alis tidak percaya Orang bisa hidup kembali bangkit seperti zombie Talbot melanjutkan Virus itu akan tertidur di siang hari Tapi pada malam hari virus tersebut aktif Lalu mengubah tubuh menjadi makhluk yang mereka lihat tadi Jadi makhluk yang menyerang Matt di tenda adalah Ben Sehingga sekarang Matt, Jesse, Brian serta Gina terinfeksi virus yang sama Talbot menyarankan agar Alis dan Jules menghabisi teman-teman mereka tersebut kalau ingin selamat Sayang Alis tetap tidak percaya dengan adanya zombie Dan tidak bersedia menghabisi siapapun Sehingga memutuskan untuk mengurung Talbot di ruang bawah tanah Jules yang berpikir lebih realistis mengajak mereka memeriksa kondisi Brian Mendapati urat hitam di wajah Brian Jules menyarankan agar Brian dihabisi Atau mereka yang akan tercabik-cabik Tapi dengan sombong Alis berkata dia adalah seorang dokter yang bertugas menyelamatkan nyawa orang Sehingga dengan tegas menolak saran itu Dari situ terpaksa mereka meminta bantuan Talbot Lantaran Alis lagi-lagi menolak menghabisi Brian Maka Talbot menyarankan untuk segera mengikat Brian pada ranjang di ruang bawah tanah Parahnya ketika mereka sibuk berusaha mengikat Brian Alis justru hanya menonton Sehingga Gina sempat mendapatkan serangan Brian yang sudah berubah Sebelum akhirnya Brian berhasil mereka rantai Tidak puas dengan hanya tinggal diam Alis memerintahkan Talbot untuk membius Brian Padahal Talbot berkata hal itu tidak berguna lagi Talbot juga kembali meminta Alis menghabisi Gina Karena jika mereka semua terinfeksi maka tidak akan butuh waktu lama Virus itu akan menyebar ke seluruh dunia Namun Alis tetap keras kepala Setelah membalut luga Gina Talbot mereka ikat pada sebuah tiang Selang beberapa saat terdengar suara gaduh di lantai atas Oleh sebab itu Alis memutuskan naik memeriksa Di dalam pondok Alis mendapati pintu yang berlubang Pada waktu yang sama di lantai bawah Talbot memberitahu kalau Gina akan segera berubah Dikarenakan Jules menolak untuk melepaskan dia Terpaksa Talbot memandu Jules menyiapkan bius Namun tanpa Jules sadari Talbot berhasil melepaskan diri Dan secara mengejutkan merebut suntikan untuk membius Jules Di atas dengan rasa penasaran Alis mencoba memeriksa pintu Hingga tiba-tiba mulut mengerikan muncul di balik pintu itu Akibatnya dengan cepat Alis menembak Tidak puas dengan hal tadi Alis keluar untuk memastikan Dimana dia melihat sesosok tubuh berpakaian seperti Matt Hal ini menunjukkan kalau Alis telah menelan ludah dia sendiri Tentang tidak menghabisi siapapun Begitu masuk ke dalam Alis mencoba memeriksa kamar Dan ternyata sesosok makhluk muncul dari belakang dia Menyadari hal ini Alis segera menyerang makhluk tersebut Setelah menghabisi kedua makhluk tadi Alis kembali turun ke ruang bawah tanah Tapi di tangga Talbot menarik kaki Alis hingga terjungkal dan pingsan Dari situ Talbot mengambil senjata dan meninggalkan mereka Bersama dengan itu Gina pun bangkit Di lantai atas Talbot tidak menyadari ada sosok yang berdiri mengawasi dia Setelah melihat bayangan sosok tersebut muncul di cermin Talbot yang mengetahui kalau itu adalah sang anak akhirnya memutuskan untuk pasrah Beberapa waktu berselang Alis yuman Melihat Gina yang sudah berubah dan mendekati Jules Maka Alis mengambil sebuah tongkat baseball Tepat ketika sang makhluk akan menyerang Alis segera berteriak memanggil makhluk itu Sehingga pertarungan tidak bisa dihindari Setelah berhasil menghabisi makhluk itu Alis pun berusaha menyadarkan Jules Cukuplah mereka menunggu Alis berkata mendengar suara Talbot yang mendapatkan serangan di lantai atas Bersama dengan itu tiba-tiba Brian kembali berontak Sehingga mereka harus memberikan bius lagi Sayang suara teriakan Brian menyebabkan makhluk yang ada di atas mendengar Dan berusaha merusak tutup ruang bawah tanah Tidak memiliki pilihan Alis memerintahkan Jules pergi Sedangkan dia akan mengalihkan perhatian makhluk itu Tidak lama kemudian sang makhluk pun berhasil menjebol ruang bawah tanah Melihatnya Alis segera menyerang dan memerintahkan Jules pergi Saat Jules berhasil meninggalkan pondok Alis juga naik untuk mengambil senjata Dan menghabisi makhluk yang kemungkinan anak Talbot tersebut Tapi tiba-tiba dia mendengar lagi suara satu makhluk lain di luar Menyedari tubuh Talbot tidak ada Maka dengan panik Alis mencari Jules Benar saja rupanya Talbot yang juga sudah berubah tengah mengejar Hingga berhasil menerjang Jules Melihatnya tanpa berfikir lagi Alis langsung menghabisi sang makhluk Naas Jules dia temukan dalam kondisi terluka Mengetahui dirinya akan berubah Jules meminta untuk dihabisi Sayang Alis menolak melakukan permintaan itu Bahkan sampai pagi datang Alis pun tetap membiarkan kondisi Jules yang semakin memburu Akibat tidak tega terpaksa Alis menyerahkan senjata dan pergi meninggalkan Jules Selang beberapa saat terdengarlah dentuman senjata yang membuat Alis semakin terpukul Pada waktu yang sama di pondok reaksi Bius berakhir Sehingga Brienne kembali berontak Oke terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami Semoga terhibur dan sehat selalu Muuuantaaap